Hai Oke situasi Hai Dulang Patita di pagi hari hari Minggu ya ini dia eh kontras kalau malam hari rame sekali Hai pagi hari sudah sepi lagi kita sudah lama tidak jalan ke mana ke Labuan ya Labuan Inam Marina sebelahnya cafe-cafe cafe-cafe rame kalau malam kan ada janida apalagi Pertamina depan itu kumpulan cafe-cafe semua sampai sini masih itu nyonya itu dia sudah balik muka sedikit bibir-bibir merahnya sama jilbabnya sama nah inilah pelabuan Inam Marina jadi teman-teman perlu tahu bahwa kapal disini yang beroperasi itu hanya kapal barang saja kapal barang kapal-kapal yang lain itu di sebelah sana saya nanti dibawah saya tunjukin pelabuhan ferinya dari Inam Marina seperti apa ini Oh belum pernah masuk ini ada tulisannya sini objek vital nasional di pelabuhan apa disitu kita masuk dulu tuh kan ada ini ada kapal barang Tanjung Putri eh Tanjung Putri namanya kapalnya ini kapal di depan Hai nah kapal barang nah ini dia kau dari sini ferinya itu jadi kalau pagi hari itu sepertinya suasananya kalau saat air surut tuh sebenarnya ini masih bisa ditambung sampai sini ya cuma memang biaya yang besar kayaknya Hai karena ini meti meti ini dulu gini kotor saya ada ikan yang tinggal dibat-bat begini kotor nah dari sini dari pelabuhan sini itu pelabuhan feri pelabuhan ferinya disana yang menuju Gatulehu dan Sapa Rua ya Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya itu ada itu pelabuhan ferinya kemudian sini jembatannya tuh jembatan nih jembatan Aduh tutup itu dia jembatannya ada di video-video saya sebelumnya jembatan tiga pulau sebenarnya dulu itu di atas sana itu ada tulisan Masuhi besar sekarang sudah tertutup oleh ini di atas ini ada tulisan yang nampak tinggal 731 padahal dulu dibawahnya itu ada tulisan Masuhi besar besar itu dibawah tulisan 731 itu ada tulisan Masuhi besar di tebing-tebingnya sudah tertutup oleh itu Nah biasa sini rame orang mandi disini anak-anak mandi hari ini tidak ada yang mandi tapi yang ada orang mancing di sudut sudut pelabuhan ada orang mancing terus dulang patutai dulang patita di dalamnya itu ada tulisan Inamarina inamarina hai 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 biasa di sebelah sini ini ada kapal kapal yang berlabuh kapal-kapal dari Banda dari Banda pelurun nih biasanya di sini mereka belakang di sini ya belakang di jembatan jembatan ini ya ini menurut saya saja ya kalau saya bilangnya ini sudah tidak layak ya nih tengah-tengah ini ada jembatan lama jembatan lama ini jembatannya yang lama yang ini ini batas jembatan lama udah dibangun ini ini tidak dirubukan hanya ditambahkan pinggirnya jadi ya yang bikin tidak layak yang ini sudah mulai rusak juga terlihat ada orang mancing tapi tidak terhindar dari lapu-lapu kepal besar sekali ya Tanjung Putri ini besar sekali kepalnya kepal kayu tapi besar sebelumnya lepik atau kepalnya aku 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 selamat menikmati kembar laki-laki dan perempuan kepasangan sasanya keren kepalnya besar sekali biasanya banyak mandi tempatnya mandi loncat-loncat di sini loncat di bawah hari ini tidak ada yang mandi akhirnya masih kelihatan ada ikan di bawah itu sisi jumlah ini kelihatannya ini langsung dalam oke itulah situasi pelabuhan Rina Marina kota Masuhi ini pun juga ini belum disemen masih tanah ini jadi kalau kita yang sering berangkat-berangkat pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah malu utara misalnya seperti di Sanana saya bawa kaupaten baru pelabuhannya bagus dan kayak gini ini sudah disemen semua ke bawah dan rame bahkan pelabuhan yang paling tidak terlalu penting menurut saya seperti di Valabizahaya pun pelabuhannya sangat bagus cantik sekali pelabuhannya ini Rina seperti ini ini di sebuah ibu kota kaupaten semoga juga ini diperhatikan ya pelabuhan-pelabuhan ini karena ini menjadi pusat transportasi dan sebagai salah satu jalur ekonomi kalau saya bilang luar biasa Pak kapal barang masuk sini kondisinya kayak gini mudah-mudahan segera di bisa cepat diperbaiki dan dikasih bagus oke kita keluar dari Ina Marina jadi sebenarnya ada pintu gerbangnya dua ini gerbangnya dua oh iya oke kita lewat samping Pertamina kita coba ini video masih saya jalankan terus ini ada jalan samping Pertamina Pertamina Masuhi ini dia Pertamina di dalam itu seperti itu itu asli jadi kalau malam hari ramai di sini KWKV ini lebih ramai lagi daripada di dalam Dulang Patita ini yang hari sepi baju-baju sudah diangkat kalau hujan maksudnya hujan dia jatuh ini kan ada cafe sini padahal ini tapi ini seorang makan juga teman itu warung kamu kumpul kumpul ato lato lato ini kan dulu perumahan dinas saya ingat betul ini perumahan dinas sebelah sini remes begitu ini sebelah kiri masih Portamina masih Pertamina sampai di ujung itu Pertamina itu sepatu bekas tapi bekas tapi yang kualitas biasanya begitu teman-teman bar sepeda sekarang maksudnya auto bisa masuk tembus yang di Pak Haji Bani ini dong untuk tadi yang lewat tuh kepadang sebabnya masari untuk tadi tuh untuk skadono yang biasa dulu di olahraga binaraga binaraga oke ini kita masih di Portamina ini penampungannya oke kita belok disini ada ukuah ukuah dulu ya sekarang sudah jadi kantor PKS ini masing-masing namanya apa yang lorong itu apa lorong apu yang biasa terkenal itu apa namanya gabosan lorong gabosan yang buntu ini kita sudah menuju ke pasar ini dulu ukuah sekarang tempat pengobatan karena ukuah sudah punya kliniknya sudah ada sendiri jadi seuruh motor oh seuruh motor bekas disini ada juga ternyata ini masalah dari Ambon bukan beli tuh beli di Ambon ini dia masjid Ampuy apa namanya Anur ya namanya dulu ini masjid sebelum ada masjid raya itu ini yang masjid paling besar oh sekarang itu sebikian nantai dua di atas itu ya ini sebikian akhir nah maksudnya ada suatu atap tuh suatu atap nah tembus itu tadi di depan sini ada apotek yang buka 24 jam namanya apotek 17 apotek 17 ada suara motor disitu oke oke setelah dari masjid tadi kita jalan mohon maaf tadi kita skip sedikit karena ada suara motor nah kita tembus disini tembusnya dari pelabuhan jalan tamping Pertamina tembusnya di ini apa namanya ini terminal terminal terus bang balik terus tanya berang kesini oke 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 kita sudah ada disini nah itu kan dari sisa lagu iya 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 jangan masuk jalan tapi hari minggu sudah ada di dalam ini belum sudah mulai buka lagi toko-toko di dalam sini oke oke stop tadi kita skip karena ada lagu yang yang pasti sudah dipastikan ke break harman 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 waaah hehehe 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 dari sana itu sekelasnya ke harman tapi gak masuk jalan situasi pasar dari minggu sudah mau lewat mana masuk jalan oh masuk jalan langsung dipasar hingga beli buah kemarin kemarin kita beli sago-sago oke sagunya 5 ribu ada tiga tumpukan oke sampai disini sampai jumpa lagi wassalam amato